Mantan Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir selama hampir 4 jam terkait Dana Hibabawaslu Ogan Ilir. Datang sendirian mantan orang nomor 1 di Kabupaten Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam atau IPA memberikan keterangan kepada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terkait tugaan tindak pidana korupsi Dana Hibabawaslu OI tahun 2019. Dalam keterangannya, mantan Bupati Ilyas menjelaskan jika dia datang memenuhi Undangan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk memberikan keterangan terkait tugaan korupsi Dana Hibabawaslu OI. Menurut Ilyas, kedatangannya untuk memberikan keterangan ini yang pertama dan kemungkinan tidak lagi dimintai keterangan. Kasih intel ke jari Ogan Ilir, Ekonur Lianto mengatakan dalam pemeriksaan penyidik menanyakan mekanisme penyalurannya karena beliau selaku sumber dan yang menandatangani penyalurannya. Tugas beliau saat menjadi Bupati yang menandatangani NPHD terkait Dana Hibabawaslu OI yang dihebatkan ke Mawaslu. Sementara itu menandatangani penyidik. Saya tidak menandatangani penyidik karena penyidik satu-satuan, penyidik satu tim ya. Kalau pertanyaan, apa pertanyaan? Pak Ilyas, apa pertanyaan apa yang ditanya, Pak? Yang pasti yang ditanyakan itu terkait pemekanisme penyalurannya karena dia dari sumber, sumber-satuan dari TBT. Untuk pemanggilan kembali saksi-saksi lain yang belum diketahui, bahkan jika masih ada kekurangan keterangan, maka akan panggil kembali. Ahmad Romawi, PAL TV